Kalau memang beliau itu merasa bahwa diberhentikan karena menganjurkan nonton bareng film G30 SPKI yang beliau anjurkan pada bulan September 2017, kenapa harus numpuh hampir setahun untuk diberhentikan? Dan yang ketiga adalah kalaupun misalnya misalnya katakanlah gara-gara nonton film itu ada indikasi pemberhentian, apakah kemudian kalau Pak Jokowi mengizinkan dan memang mengizinkan dan tidak memasalahkan hal itu, kan tidak mungkin juga Pak Gatotun Mantio menjadi Panglima TNI seumur hidup kan? Harus ada berhentinya kan? Jadi mudah-mudahan saya sebagai salah seorang yang mengagumi pengabdian dan juga karir beliau sebagai seorang prajurit Pancasila yang luar biasa saya sih berharap bahwa apa yang beliau sampaikan itu hanya sebuah romantisme saja lah bukan karena beliau percaya kepada teori konspirasi yang ujung-ujungnya hanya cocokologi gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati